Terima kasih Anda masih bersama suguhan sepijuk berita. Pemirsa warga desa padas kecamatan dagangan Kabupaten Madiun mulai memanen cuan berkah dari buah kolang kaling sejak awal bulan Ramadan. Pasalnya pada bulan puasa ini harga jual buah kolang kaling mengalami kenaikan. Sejak sepekan terakhir, sejumlah warga desa padas kecamatan dagangan Kabupaten Madiun mulai sibuk memanen buah kolang kaling. Pasalnya saat momen bulan puasa ini permintaan pesanan buah kolang kaling meningkat. Seiring hal itu, buah kolang kaling yang biasa disajikan dalam berbagai varian minuman saat berbuka puasa ini harganya mengalami kenaikan. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi kampung kolang kaling di desa padas. Seperti yang dialami oleh Ari Santoso, 23 tahun, salah satu petani perorangan. Setiap hari, ia disibukkan dengan aktivitas memanen kolang kaling dari kebun hingga memasaknya. Dibantu beberapa warga sekitar, pada momen Ramadan ini, Ari Susanto mampu memproduksi buah kolang kaling hingga seberat dua kuintal. Yang menjadi berkah tersendiri bagi petani kolang kaling ialah harga jual buah ini mengalami kenaikan signifikan. Setiap satu kilogramnya dihargai 13 ribu rupiah. Sedangkan pada hari biasanya, buah kolang kaling hanya dihargai 7 ribu rupiah per kilogramnya. Dari pohon, nanti diturunkan, terus dibawa pulang. Nanti mentahannya kan seperti ini, terus diolah dan bisa jadi produksi kolang kaling. Untuk memproduksi kolang kaling butuh berapa waktu, Mas? Waktunya ya lama sedikit lah, Mas. Minimal ya 4 hari sama 5 hari sudah jadi kolang kaling. Sarti perjual belikan. Sekali produksi itu bisa berapa kilo? Sekali produksi ya minimal 1 kuintal sama 2 kuintal. Hal serupa dialami oleh Sarti 50 tahun warga sekitar. Dirinya sangat bersyukur di tengah kenaikan harga kebutuhan dapur, harga jual kolang kaling produksinya meningkat. Ini sudah dua kintal. Dua kintal. Dua kintal ya. Itu nanti jualnya kemana? Ke sebelum ya, Anung Pengepul. Kau Pengepul. Perkintalnya. Ini perkintalnya 1 kilo 13 ribu. 13 ribu. Itu waktu sebelum puasa sekarang beda nggak berharganya? Tidak. Kemarin 7 ribu, 8 ribu. Ini lah bagus kalau jelek 7 ribu, 8 ribu. Untuk proses memasak buah kolang kaling hingga dapat dijual membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Mulai dari memasak buah kolang kaling mentah pada air mendidih, mengupas buah hingga merendamnya dan siap dijual. Diketahui di desa Padas, kecamatan dagangan ini terdapat sebanyak 7 warga yang memproduksi buah kolang kaling, sehingga lingkungan setempat dijuluki kampung kolang kaling. Tova Pradana, JTV, Madion.